Salam sehat dan damai sejahtera di masa Prapaska bagi saudari-saudaraku pencinta Mutiara Iman. Jika kita bertanya mengapa periode Prapaska adalah 40 hari, jawabannya kita bisa menemukan atau kita bisa temukan beberapa contoh dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru dalam kerangka waktu doa dan puasa ini. Prapaska dimulai pada Rabu-Abu dua hari yang lalu yang sebenarnya 46 hari sebelum Paskah. Kita mengatakan bahwa masa Prapaska adalah 40 hari jumlahnya karena 6 hari minggu dikecualikan dari kerasnya masa Prapaska. Agar umat beriman memiliki waktu untuk berhenti sejenak dan menyegarkan diri mengumpulkan kekuatan baru. Sejak restrukturisasi tahun liturgi setelah Fatikan yang kedua, tridu umpaskah yang dimulai pada Kamis Putih tidak termasuk dalam musim Prapaska. Jadi hari-hari sebenarnya dari perayaan Prapaska yang ketat kira-kira 40 hari. Angka 40 sering ditemukan dalam kitab suci untuk menandakan waktu persiapan pertobatan atau saat hukuman dan peneritaan yang dikirim dari Tuhan. Perjanjian lama penuh dengan contoh penggunaan 40. Tuhan menghukum umat manusia dengan mengirimkan banjir ke bumi yang berlangsung selama 40 hari 40 malam dalam cerita Nuh di kejadian 7 ayat 12. Orang-orang Niniwe bertobat dengan puasa selama 40 hari ketika Nabi Yunus memberitakan kehancuran Niniwe dalam Yunus 3 ayat 4. Musa dan orang Ibrani mengembara di Padanggurun selama 40 tahun. Nabi Yeshkiel harus berbaring miring ke kanan selama 40 hari sebagai gambaran pengepungan yang akan membawa Yerusalem menuju kehancuran seperti yang kita baca dalam Yeshkiel 4 ayat 6. Nabi Elia berpuasa dan berdoa di Gunung Horeb selama 40 hari dan akhirnya Musa berpuasa 40 hari 40 malam saat berada di Gunung Sinai. Dalam perjanjian baru kita menemukan Tuhan kita Yesus Kristus berpuasa dan berdoa selama 40 hari dan 40 malam di Padanggurun sebagai persiapan untuk pelayanan publik yang akan berakhir dengan kematian penembusannya seperti yang kita baca dalam Lukas 5 ayat 35. Dia adalah Adam baru yang mengatasi godaan iblis dan tetap setia kepada Tuhan. Israel baru yang menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan melalui ketaatan totalnya pada kehendak ilahi. Berbeda dengan mereka yang memprovokasi Tuhan di Padanggurun. Mergereja mengisikan 40 hari masa prapaskah agar kita dapat meniru teladan Tuhan kita dengan puasa, doa, penyangkalan diri, dan pekerjaan baik kita. Dan dengan demikian mempersiapkan hati kita untuk pengaluan pasca. Pada 40 hari prapaskah yang kusyuk, gereja menyatukan dirinya setiap tahun dengan misteri Yesus di Padanggurun seperti yang kita baca dalam katekismus nomor 540. Selamat beretret agung selama 40 hari saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!